Kita beralih ke Kabupaten Pringseu, penyidik kepolisian Resort Pringseu menggelar rekonstruksi peristiwa penusukan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Rekonstruksi dilakukan sebagai penunjang kelengkapan berkas perkara. Rekonstruksi dimulai sejak pagi hari di halaman King Karoke, Kabupaten Pringseu. Hadir dalam rekonstruksi jaksal penuntut umum, pengacara, dan petugas dari Polores Kabupaten Pringseu. Rekonstruksi dilakukan sebagai penunjang kelengkapan berkas perkara yang akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Ada 27 adegan yang ditampilkan dalam reka ulang ini dari mulai awal berangkat hingga mengakibatkan tewasnya korban agung putra perdana. Sementara kakaknya Kiki Kurniawan mengalami luka di bagian dada. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polores Pringseu, AKP Syahrel Paison mengungkapkan tersangka Anton Jatmiko dikenai pasal berlapil syiani pasal 340, 338, dan 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Melakukan rekon terkait kas pembunuhan yang dilakukan oleh TSK atau inisial AJ terhadap inisial K di Karo Keking. Hubungan ini untuk mengunjang kelengkapan berkas perkara yang akan kita lipat. Unsur perencanaannya ada karena sehubungan pada saat datang ke TKP Karo Keking ini tersangka tidak membawa pisau. Setelah ada miskomunikasi di dalam ruangan karaoke yang mana tersangka juga pada saat itu terkena alkohol dan mengambil sedila pisau di rumah, di situ terjadi percecokan berkelanjutan sehingga menimbulkan perusukan. Dari Kabupaten Pringseu, Suranto Metro TV